Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman, saya Lucia Lodi Abana, NIMM 2003-03-0006, kelas A semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku ke-8 untuk mata kuliah teori sosiologi modern. James Coleman, tahun 1970-1985, Andrew Rimmer. Pada tahun 1968, James Coleman mulai mengasimilasi dalam karya punya pengakuan bahwa seni tidak pernah dapat sepenuhnya direduksi menjadi konsep tindakan sederhana ekspresi diri. Dari karya pertamanya yang dipamerkan pada tahun 1970 hingga saat ini, Coleman telah mengembangkan tubuh yang signifikan dan beragam karya yang memberikan parameter baru untuk proses pembuatan gambar tradisional. Seperti seniman lain dari generasinya, ia telah memilih untuk mengadopsi berbagai media termasuk film, fotografi, video, rekaman suara, dan pertunjukan langsungnya. Sementara setiap karya memiliki ciri khasnya sendiri, demi diskusi, seseorang dapat mengamati hingga saat ini tiga fasi terpisah dalam karyanya. Dengan demikian, ini dapat dibagi menjadi periode yang mencakup instalasi perseptual. Dari tahun 1970 sampai dengan 1974, instalasi yang melibatkan dimensi psikologis, sosial, sejarah, atau budaya dari tahun 1975 sampai 1979, dan karya-karya yang berlangsung dalam konteks teater dari tahun 1980 sampai 1985. Tempat penonton dalam karya James Coleman, menurut James Fisher. Drama biasanya dipentaskan seolah-olah panggung memiliki empat dinding, bukan hanya tiga. Yang keempat adalah tempat penonton duduk. Kesan yang diberikan dan dipertahankan adalah bahwa, apa yang terjadi di atas panggung adalah kejadian asli dari kehidupan nyata yang tentu saja tidak memiliki penonton. Bertindak dengan dinding keempat dengan kata lain berarti bertindak seolah-olah tidak ada penonton. Bertolt Birch, demi singkau dialogis dramaturg Birch, menyatakan bahwa suatu kondisi yang membagi teater naturalistik, sinema komersial, dan lukisan narasi yang sambil menciptakan kemiripan realitas atau jendela renaissance di dunia tetap menampatkan pandangan subjek dalam proposisi imajiner di luar waktu dan ruang nyata dari bentuk tindakan. Teka-teki pahlawan dalam karya James Coleman. Menurut Jane Wiesel, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di awal Living and Preachement Date, sebuah slide dan proyeksi audio memiliki bentuk kesederhanaan sehari-hari yang menutupi dilema yang sangat besar. Kita dapat menentukan nama, profesi, lokasi, namun nominasi ini sama sekali tidak memadai untuk menggambarkan totalitas pengalaman dan perasaan yang membentuk makhluk yang menjawab aku. Di balik drama yang dimainkan antara aku ini dan gagasannya tentang dirinya sendiri, berdiri sosok pahlawan yang penuh teka-teki, ikon budaya yang signifikansinya terhadap bidang representasi dan pembentukan identitas, dieksplorasi dalam berbagai cara dalam karya Coleman. Dan sekali lagi, tidak diinvestigasi dalam skenario hidup dan diduga mati. The Living Dead, Hidup dan Diduga Mati, Raymond Blow, diterjemahkan oleh George Baker. Antara yang hidup dan yang mati, di antara film dan fotografi teater dan lukisan, di antara semua bentuk representasi yang terkait dengan gerakan dan statis ekstrem ini, terdapat seni yang menyimpang dan presisi yang didedikasikan untuk masa depan yang sebagian masih belum diketahui. Di antaranya adalah James Coleman yang berjudul Penduduk. Ada sebuah karya Coleman yang melalui judulnya dan situasi ambigu yang diciptakan dapat berfungsi sebagai indeks bidang cair ini. Celah dan tepi telah diisi oleh Coleman dengan 30 tahun kerja di setiap genre dan sub-genre. Dalam proyek mulai dari yang paling minimal hingga yang paling ekspansif. Sederhana dan tidak terlalu terkenal, tetapi baru-baru ini dipamerkan kembali. Karya tersebut diberi judul image atau tujuh lukisan yang hampir identik disusun sebagai rangkaian horizontal yang diikuti oleh pemirsa di kedua arah. Naratif of Norwegian James Coleman Menurut Luke Gibbons Dalam menggunakan apa yang saya anggap sebagai simbol tradisional, Yates mengamati dengan sedih menjelang akhir hidupnya. Ia lupa bahwa di Inlandia itu bukan simbol tetapi kenyataan. Budaya dalam keadaan ini tidak dapat direduksi menjadi pengajaran estetika sekaligus dari kenyataan. Itu adalah kekuatan material dalam dirinya sendiri sebagaimana dibuktikan oleh perannya dalam nasionalisme Inlandia pada pergantian abad. Memang Yates kemudian tersiksa oleh pemikiran bahwa beberapa dramanya mungkin telah berkontribusi pada kekerasan perang kemerdekaan Inlandia di tahun 1916 sampai 1922. Dia mungkin tidak hanya memikirkan Kathleen Mijolian pada tahun 1902, tetapi The King's Trisholt yang kurang dikenal dipentaskan setahun kemudian yang memperkenalkan aksi mogok makan ke dalam politik Inlandia sebagai bentuk perlawanan simbolis. Menggambar pada legenda Inlandia, The King's Trisholt menggambarkan perjuangan antara Guari, Raja Kornhub abad ke-7 yang terkenal dengan perjamuannya yang murah hati dan shenchan kepala penyairnya. Guari menuduh penyair kelebihan kata-kata yang bertentangan dengan tata negara yang teratur, kewajiban praktis untuk memenuhi kebutuhan material dan menyelesaikan sesuatu. Pelajaran memori dan sejarah Teplauks Arkeologi dan tontonan James Coleman menurut Benjamin Heidi Bukloh Memori adalah kriteria besar seni. Seni adalah memotekni dari yang indah. Charles Baudelaire Salon pada tahun 1946 Pernyataan Baudelaire tampaknya muncul dari intuisi kehilangan mengartikulasikan wawasan bahwa miliknya dan manet adalah momen terakhir modernitas ketika estetika masih dapat dikaitkan dengan mnemonik. Penekatan normatif penyataan itu jelas tidak diperhatikan dalam penangkapan visualitas modern berikutnya, karena kebalikan dari keinginan Baudelaire menjadikan prinsip dasar modernisme di abad ke-20, pemusnahan memori budaya yang penuh kemenangan. Perintah untuk menghapus semua sisa-sisa masa lalu menjadi keharusan untuk menjadikannya baru dan menjadi modern secara mutlak, tetap lantang dari awal avant-grade hingga tahun 1960-an. Maxime Duchamp yang reaksioner secara politis akan menyuarakan proklamasi proto-futuris pertama tentang perlunya mengasimilasi praktik artistik ke dalam struktur sains dan industri dan akan menyarankan bahwa citra mitos zaman kuno harus dihilangkan oleh mitos teknologi modernitas kemajuan. Dekat semuanya maju, berkembang, dan meningkat di sekitar kita. Sains menghasilkan keajaiban, industri menyelesaikan keajaiban, dan kita tetap diam. Tidak peka menghina menggantar tali palsu, menutup mata kita agar tidak lihat atau bertahan dalam melihat masa lalu bukloh yang seharusnya tidak membuat kita menyesal. Agnosia yang marah oleh Lynn Cook Sifat bahasa atau konseptualisasi serial berarti bahwa deskripsi atau sebuah gambar kurang merupakan representasi gambar atau bahkan representasi melihat gambar daripada representasi pemikiran tentang melihat gambar. Michael Baxandal, Patterns of Intention on the Historical Explanation of Pictures, mengatakan, Pekerjaan saya bukan tentang realitas yang benar atau salah. Ini tentang kesadaran akan realitas yang berubah. James Coleman membantah ini, mengatakan ini pada tahun 1983 dalam sebuah wawancara langka. Sejak awal, Coleman telah memperhatikan pengungkapan alat persepsi dan bagaimana realitas disaring melalui pikiran, tulis Andrew Rimmer baru-baru ini. Salah satu kritikus Coleman yang paling cerdik, dia menyimpulkan pengantarnya untuk karyanya dengan pernyataan, dia telah berhasil mendefinisikan ulang tradisi pembuatan gambar yang biasanya dikaitkan dengan lukisan kuda. Coleman prihatin dengan hubungan antara identitas subjek dan citra karena keduanya dikondisikan atau disebabkan oleh waktu, tulis Michael Newman pada tahun 1985 dalam analisis penetrasi konstruksi identitas dalam karya Coleman. Realitas persepsi, representasi, pembuatan gambar, dan identitas adalah semua masalah yang menjadi perhatian Coleman selama 20 tahun terakhir ini. Mereka menenun beragam obiur kompleks yang seperti yang dikatakan Guru Rimmer mungkin mengikuti seniman itu sendiri, mungkin terkait dengan tradisi lukisan, tetapi telah ditulis hingga saat ini di media yang bersinggungan dengan video, film, slayt tape, teater, dan pertunjukan. Live Vocals oleh Raja Silverman James Coleman Lapses Exposure pada tahun 1992 sampai 1994 adalah sebuah karya alegoris baik dalam artikulasi formal maupun tematiknya. Dalam hal ini, mirip dengan background pada tahun 1991 sampai 1994, pendahulu langsungnya yang tidak hanya berlanjut dengan gaya alegoris yang terus menerus, tetapi juga merupakan studi tentang pengaruh khusus alegori, yaitu melankolis. Seperti karya berikutnya, Lapses Exposure juga berdialog implisit dengan alegori sebelumnya. Kali ini, tentang perumpamaan gua karya Plato bukan melankolia karya Duren. Kegelapan dengan domain cahaya yang menempatkan karakter manusianya di dalam ruang pertama ini, tetapi membuka kemungkinan bagi mereka untuk memasuki ruang kedua dan bahkan mendramatisasi satu perampokan semacam itu. Dan kemudian berpaling oleh Rosalind Krauss. Pada tanggal 15 Desember 1996, setibanya di Paris dengan Elvrange, mereka menyalinap begitu saja ke aula resepsi. Seperti begitu banyak surat yang diselipkan di bawah pintu masuk di terminal Rosie pertama, di mana dia agak bingung. Seseorang akan berdiri di terjalan setapak yang bergelak meliuk-liuk ke bawah dan kemudian naik lagi. Sebuah lorong panjang dan lambat menuju bea cukai yang diselilingi oleh serangkaian bola putih dari dalamnya mengubah urutan proyeksi yang mengedipkan salam kepada mereka dari kota cahaya oleh kartir Absolute Gallery Slaviyat Channel. Sebuah pengakuan bahwa bahkan untuk iklan slide tape sudah usang, tapi slide tape suatu bentuk promosi di tahun 1960-an dan 70-an harus lahir, sudah di bawah tekanan dari film dan video dengan hanya murahnya untuk direkomendasikan. Yang merupakan pertimbangan lain yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu menciptakan media. Seniman tentu saja tidak menciptakan media. Ukuran, lukisan, gambar semuanya berbunga-bunga sebelum ada kelompok yang dapat dibedakan secara sosial yang menyebut dirinya seniman. Tetapi, para medium kemudian mengindividualisasikan praktik mereka. Mereka mengintensifkan keterampilan yang terkait dengannya. Dan yang penting, mereka memperoleh sejarah. Selama berabat-abat hanya di dalam dan melawan tradisi yang dikodekan oleh suatu media, inovasi dapat diukur seperti halnya dalam kaitan dengan reservoir maknanya tentang perasaan baru yang dapat diuji. Menemukan kembali media Pengantar foto oleh Rosaline Krauss Aparat teknis James Coleman memiliki parameter yang dapat yang sangat sedikit. Ada slide dinampan karuzel mereka. Ada proyektor yang dilengkapi dengan lensa zoom. Ada soundtrack yang direkam. Ada pengaturan waktu yang menyingkronkan perubahan slide dengan track. Ada layar. Seseorang dapat bermain dengan parameter ini kurang lebih. Gambar statis mengisi tepi layar berukuran dinding ke tepi atau mungkin berada di tengah di dalamnya. Bila ada lebih dari satu proyektor, saya demikian lupa sehingga beberapa sinar individu difokuskan pada tempat yang sama. Ini mungkin bergerak masuk atau tidak sinkron satu sama lain. Lensa zoom mungkin menarik gambar atau bagiannya. Tidak fokus atau mereka mungkin menerapkan efek larut baik antara dua gambar yang berbeda atau gambar dan hitam. sehingga meniru perangkat film dari wait-in atau keluar. Track mungkin narasi orang ketiga atau mengatakan aku. Itu mungkin membangkitkan kualitas monolog batin atau melalui aku, dialog tetapi dengan implikasi karena mulut aktor yang diproyeksikan tidak pernah bergerak. Judul kolektif yang digunakan Coleman untuk karyanya yang mengungkapkan peralatan ini adalah gambar yang diproyeksikan. dan dalam setiap karya semacam itu suatu segi dari apa yang dapat disebut isinya atau bidang representasikannya atau bidang representasinya digandakan sehingga seperti cermin yang mencerminkan aspek tertentu dari aparatur itu sendiri. Sekian yang dapat disampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. selamat menikmati.